Jelang libur natal dan tahun baru 2019, gerbang tol Cikarang Utama masih terpantau lancar. Puncak arus mudik diprediksikan akan terjadi Sabtu esok. Informasi selengkapnya akan disampaikan Yusrin Zata langsung dari gerbang tol Cikarang Utama. Yusrin, bagaimana pantauan kondisi arus lalu lintas di Cikarang Utama? Ya, empat hari menjelang hari ribur natal dan juga tahun baru 2019, lalu lintas di gerbang tol Cikarang Utama masih terpantau, rame lancar, belum terjadi kepadatan kendaraan yang tampak atau antrian volume kendaraan yang tampak hingga saat ini. Dan meski begitu, sejumlah personel kepolisian juga sudah bersiaga di sini untuk antisipasi dan juga sudah ada tenda-tenda medis yang bersiaga. Lalu, memang ini menurut kepolisian yang berjaga di sini, kepadatan akan mulai terjadi nanti malam. Dan di sini juga belum ada rekayasa lalu lintas seperti misalnya kontraflow yang diberlakukan. Dan di sini gerbang tol juga masih beroperasi secara normal. Menurut jasa marga sendiri, kenaikan volume lalu lintas ramah periode libur natal 2018 dan juga tahun baru 2019 ini diperkirakan akan mulai terjadi pada tanggal 21 Desember 2018 hingga 1 Januari 2019. Dan menurut jasa marga, puncak arus mudik pada libur natal tahun ini terjadi pada Hamin 3 menjelangkan natal atau jatuh pada 22 Desember 2018. Terima kasih telah menonton!